Intro Hai semua, selamat datang ke channel Vails Lifestyle Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Seringkali kita mendengar tangkapan daripada SPRM Kita mendengar banyak pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah Ada beberapa individu-individu yang terpalit dengan rasuah Terlibat dengan tuntutan palsu Dan sudah pasti rasuah Dan akhirnya, saudara-saudara, terdapat individu yang diberikan kepercayaan Diberikan kuasa, tanggung jawab untuk memegang sebuah jawatan, kerajaan Akhirnya, saudara-saudara, mereka inilah Bukan semua, saya bukan mention semua Tetapi, ada diantara mereka Yang terlibat pula dengan kegiatan yang tidak bagus Yang saya boleh kata ini menghancurkan negara Dalam satu artikel disahkan oleh SPRM Dari BH Online Lima pegawai emigresen Empat ejen di reman Bantu seludup warga asing Ada saja yang berlaku Dan ini satu lagi tangkapan Yang mengejutkan pendedahan Yang menggemparkan daripada SPRM Sembilan individu Termasuk Lima Pegawai Jabatan Emigresen Ataupun JIM Di reman enam hari Bagi Membantu Siasatan berhubung sindiket Menyeluduk keluar pendatang asing Tanpa izin ataupun PATI Melalui lapangan terbang Magistret Leona Dominic Mojiliu Mengeluarkan perintah reman itu Bermula 24 Sehingga 29 Mac Ini Selepas membenarkan Permohonan pegawai penyiasat Suruhanjaya Penjagaan Rasa Malaysia SPRM Hari ini Dan ini berlaku di Tawau Di Sabah Lima pegawai emigresen Yang berusia 30 hingga 41 tahun itu Terdiri daripada Tiga wanita Dan dua lelaki Masing-masing bertugas Di lapangan terbang Tawau Ataupun LTT Ditahan antara jam 2 petang Hingga 9 malam tadi Menerusi Ops lancar oleh SPRM Empat lagi individu Awam Disyaki Ejen masing-masing Ditahan Di lapangan terbang Antara bangsa Kuala Lumpur Ataupun KLIA Dan sekitar Daerah Tawau Antara jam 3 hingga 5 petang hari yang sama Semua mereka disyaki Menerima Uang suapan Berjumlah RM100 Hingga RM3000 Bagi setiap PATI Daripada ejen Sebagai dorongan Untuk melepaskan Pendatang asing Tanpa izin itu Yang menggunakan Kad pengenalan individu lain Daripada Pemeriksaan Di LTT Dalam pada itu Pegawai penyiasat SPRM Wan Muhammad Iqmal Wan Isyak Dalam permohonannya Dalam permohonannya Memohon Tempoh reman Selama 7 hari Bagi melengkapkan Siasatan mengikut Seksyen 16 Dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Katanya Berdasarkan siasatan Dan risikan Yang dijalankan Kegiatan sindiket terbabit Bermula Sejak tahun 2021 Membabitkan Penyeludupan Keluar Pendatang asing Tanpa izin Dari Sabah Ke Semenanjung Melalui Lapangan terbang 9 individu Termasuk 5 lagi Pegawai Jabatan Immigration Malaysia Direman 6 hari Bagi membantu Siasatan SPRM Jadi bagi saya Tuan-tuan Bapak semua Mereka yang Diberikan kuasa Diberikan tanggung jawab Mereka lah pula Yang Terlibat Dengan Perkara-perkara Begini Saya boleh kata Ini satu tindakan Yang Tidak disukai Jadi apa komen Anda tuan-tuan Dan bapak semua Info padu Info hangat Disediakan Di dalam Channel ini Jangan lupa Tekan butang Like Share Dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Di dalam Perkembangan Terkini Berkaitan Dengan Status Ismail Sabri Yaakob Dimana Beliau adalah Bekas Perdana Menteri Bagi saya Ini satu Pendedahan Yang mengejutkan Daripada Keluarga Ismail Sabri Yaakob Sendiri Ada yang berkata Semasa jadi Sepah-sepah Sajalah Individu Mesti kita pernah dengar Cerita Gede Kopi Cerita dengan Rakan-rakan Keluarga Mesti ada yang Berpandangan Bahwa Sekiranya Ada jawatan Ada Pangkat tinggi Anda Ataupun Anda akan Dilihat Mempunyai Kuasa Tapi Seperti yang Kita tahu Datuk Ismail Sabri Yaakob Yang sudah Tidak lagi Memegang Jawatan Sebagai Perdana Menteri Akhirnya Satu pendedahan Yang mengejutkan Daripada Anak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Sendiri Dalam satu Artikel ini Pendedahan ini Bagi saya Pasti mengejutkan Ramai Artikel dari Beautiful Nara Dalam Tajuk Artikel ini Ayah Dah tak jadi Perdana Menteri Semua Pakat Lesap Dafi Hilang Tawaran Bekerja Pernah Pecah Tabung Nak Sarah Hidup Bagi saya Ini satu Pendedahan Yang Pasti Mengejutkan Seluruh Ahli Politik Sudah Pasti Kepada Pengundi Pengundi Ismail Sabri Yaakob Peminat Ismail Sabri Yaakob Yang juga Adalah bekas Perdana Menteri Dalam Artikel ini Penyanyi Dafi Yang Ditemui Harian Metro Mengakui Sejak Bapanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Tidak Lagi Memegang Jawatan Sebagai Perdana Menteri Dia Kehilangan Satu Demi Satu Pekerjaan Dalam Industri Hiburan Adakah Ini Bermakna Sebelum Ini Dafi Sebagai Artis Sebagai Penyanyi Yang Mempunyai Satu Bakat Dan Ditawarkan Banyak Pekerjaan Semasa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Iaitu Ayahnya Menjadi Perdana Menteri Dan setelah Ismail Sabri Yaakob Pula Yang Telah Membubarkan Parlimen Dan akhirnya Beliau Tidak Berjaya Untuk Sekali Lagi Menjadi Perdana Menteri Akhirnya Ini Pendedahan Yang Mengejutkan Daripada Dafi Bahawa Beliau Kehilangan Satu Demi Satu Pekerjaan Dalam Industri Hiburan Mungkin Ada Yang Berpendapat Adakah Mereka Bankrap Jadi Kita Mendengar Pendedahan Ini Daripada Dafi Tapi Sebelum Itu Mohon Kiranya Anda Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Dipersilahkan Share Dan Juga Tekan Butang Subscribe Dalam Artikel Ini Namun Begitu Dia Tidak Mahu Mempersoalkan Mengenai Perkara Itu Kerana Menganggap Ia Adalah Ujian Dan Rezeki Tidak Berpihak Kepadanya Tawaran Bekerja Bukan Tiada Langsung Memang Ada Tapi Ada Juga Yang Dah Dipersetujui Tapi Dibatalkan Begitu Saja Tiba-tiba Mereka Beritahu Tak Jadi Sedangkan Sebelum Itu Beria-ia Bagi Tawaran Kata Dafi Lagi Dia Sudah Bersedia Dengan Pelbagai Kemungkinan Dan Beranggapan Bahawa Orang Di Luar Sana Tidak Faham Bahawa Dia Tidak Ada Kena Mengena Dengan Kerial Politik Bapanya Itu Bila Ada Tiada Apa-apa Semuanya Lesap Macam Itu Saja Masa Ayah Dilantik Menjadi Perdana Menteri Saya Balas Message Dari Jam 5 Petang Sampai Jam 9 Pagi Esok Mereka Yang Dah Lama Hilang Pun Tiba-tiba Bertanya Kabar Tambah Nanti Lagi Dia Tidak Pernah Bercakap Soal Politik Ketika Bapanya Memegang Tampuk Pemerintahan Dan Tak Pernah Mendapat Apa-apa Keistimewaan Pun Mereka Tak Tahu Situasi Sebenarnya Malah Waktu-waktu Tiada Tawaran Bekerja Saya Pernah Tucahkan Tabung Berisi Duit Siling Bawa Ke Bank Untuk Ditukar Buat Belanja Sampai Hujung Bulan Ujarnya Jadi Ini Satu Pendahan Anak Daripada Mismel Sabri Yaakob Yang Juga Bekas Pendahan Menteri Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe